Pemirsa PT. Bank CIMB Niaga TBK kembali menggelar festival Lari The Color Run pada 1 Oktober 2017 hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Velmi Lobela bersama juru kamera maksi, milanus, dan pilot drone Rizky Andrianto dari Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Velmi. Ya, Velmi, apa saja kegiatan yang dikemas dalam acara festival Lari The Color Run saat ini? Lalu bagaimana antusias para peserta dalam acara itu? Ya, selamat pagi, Poppy. Acara Lomba Lari Berwarna atau The Color Run Festival yang diselenggarakan atau disponsori langsung oleh PT. CIMB Niaga TBK memang hari ini diselenggarakan di Gelora Bung Karno, tepatnya di pintu 1 Senayan ini. Dan bisa saya gambarkan apa saja kegiatan-kegiatan menarik yang ada sebagai rangkaian acara dari The Color Run atau Lomba Lari Berwarna yang disponsori langsung oleh CIMB Niaga ini. Acara menarik memang salah satunya baru diselenggarakan atau disediakannya zona baru di Color Run 2017 ini. Saya bisa beritahukan bahwa peserta disuguhkan wahana baru dari kegiatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya zona busa warna yang disajikan langsung oleh Panitia Penyelenggara atau memberikan langsung atau tepatnya menyajikan langsung zona busa warna ini. Untuk zona busa warna memang akan disajikan langsung untuk peserta yang telah berhasil mencapai garis finish atau garis akhir dari Lomba Lari atau Color Run CIMB Niaga pada garis finish. Ini sekaligus untuk menandakan bahwa peserta memang sudah berhasil mencapai garis finish dari Lomba Lari sepanjang 5 km ini. Dan disini peserta diharuskan memang untuk langsung diantar ke zona festival dan langsung diiringi dengan musik untuk menari dan langsung melakukan kegiatan-kegiatan menarik. Selain wahana baru yang memang disediakan oleh Panitia, ada pun kegiatan-kegiatan lainnya seperti food truck yang memang disediakan oleh Panitia Penyelenggara untuk dapat dinikmati langsung oleh peserta yang mungkin merasa kelelahan setelah melakukan Lomba Lari ini. Poppy? Ya, Felmy, lalu rute mana saja yang harus dilintasi para peserta hingga berakhir di garis finish? Ya, Poppy, untuk rute lari lomba lari warna ini memang Panitia menyediakan rute yaitu nantinya peserta hanya akan melalui kawasan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman dengan jarak 5 km. Dan sebelumnya memang Poppy, mengapa memang Panitia menyediakan hanya kawasan dari Jenderal Sudirman ini? Karena memang sebelumnya ditargetkan atau biasanya dipakai kawasan dari Gelora Bung Karno untuk area atau kawasan Lomba Lari. Namun karena memang kawasan Gelora Bung Karno sedang dipakai atau tepatnya direnovasi untuk persiapan ASEAN Games 2018 sehingga untuk acara tahunan ini memang kawasan yang dipakai atau rute yang dipakai adalah berbeda sedikit yaitu dengan memakai jalur atau kawasan sepanjang jalan Jenderal Sudirman yaitu dengan jarak 5 km. Dan Poppy, untuk diketahui bahwa memang kegiatan SIAM Binyaga ini merupakan kegiatan tahunan dan untuk tahun ini diselenggarakan untuk yang keempat kalinya. Tentunya kegiatan ini untuk sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat gaya hidup sehat melalui lomba dari santai. Poppy. Baik, terima kasih VLMI untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa itu dia tadi laporan langsung dari reporter VLMI Lobela bersama juru kamera Maxi Milanus dan pilot drone Rizky Andrianto dari Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.